Terima kasih telah menonton Awal bareng sama Idea itu gue kayaknya dari 2011 atau 2012 Ya awalnya sebenernya gue sama Yuda sama Adit udah kenal dari perusahaan mereka sebelum Idea Nah dari situ dari mereka bikin Idea ya udah gue abis itu banyak sama Idea Proyek paling berkesan sama Idea sih kayaknya bikin profilnya Angkasa Pura 2 ya Soalnya waktu itu emang kita bikin ngedokumentasiin seluruh bandara yang dikelola sama Angkasa Pura 2 Itu totalnya ada berapa ya 14 atau berapa gitu dan itu dibagi 2 tim Dan itu kita keliling dari bandara kecil sampai bandara gede lah dari barat sampai tengah Indonesia Itu proyeknya lumayan lama tim kecil tapi lumayan solid juga sih Jadi itu kangen juga sama proyek-proyek kayak gitu Beda banget ya udah 10 tahun pasti banyak banget sih perbedaannya dari dulu Staffnya cuma dikit sekarang udah berkembang banyak udah punya anak perusahaan lain kayak SR, SM Gatau ada S apa lagi sekarang SR datang Ya udah berkembang banget sih dari 10 tahun kebelakangan Oke siapa yang paling dikangenin dari Idea Yang pasti pertama Hamam Karena emang dari dulu udah kenal dan sebagai temen juga Kedua Mas Denny Salah satu orang yang paling loyal dan support Idea dari 0 Ketiga Ucup ya Ya walaupun dia bukan in-house Idea Cuman kayaknya dia salah satu orang yang lumayan lama dan sering kerja sama Idea sih Dan tiga-tiganya gue kangen sih karena udah lama gak ketemu dan kerja bareng Oke kesan dan pesan untuk Idea Kesannya seru ya kerja sama Idea Karena berawalnya ya dari gak sekedar kerja doang gitu Jadi emang kita geruap bareng Terus sering main bareng Apalagi kalau misalkan ke Jogja Dulu sering banget syuting ke Jogja itu ya emang kita temen-temannya jadi luas Karena ini temennya ini temennya ini emang lingkup kerjanya itu jadi suasana teman Ya kerja tetap profesional cuman masih ada pertemanannya gitu Pesannya ya semoga bisa terus seperti itu Tapi tetap bisa lebih menghargai teman Kayak gitu aja sih